Intro Dunia sepak bola Indonesia kembali dinaungi awan gelap Kamis 27 Juli kemarin, Riko Andrian Siboboto Sejati mehambuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Santo Yusuf, Bandung Kepergian Riko Andrian ini menimbulkan luka mendalam bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air tanpa terkecuali Intro Sudah saatnya kita menciptakan rivalitas yang sehat sebagai harga mati Tanpa bumbu kebencian dan kekerasan Semoga peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan Riko menjadi korban terakhir ya pemirsa Diduga kesalahpahaman dan emosilah yang menjadi penyebabnya Riko yang saat itu menyaksikan Persib bertanding melawan Persija langsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung Tidak memakai atribut Persib sehingga ia dituding sebagai anggota Decekmania atau penggemar klub Persija Alhasil Oknum Bobotoh pun langsung mengeroyoknya Pemirsa menuruti emosi memang seringkali tidak baik Akibatnya bisa berakibat fatal Contohnya kejadian kemarin yang menimpa almarhum Riko Dan juga kejadian yang menimpa beberapa orang lainnya Pemirsa inilah 7 nyawa yang melayang sia-sia karena emosi versi on the spot Yang pertama adalah kisah kehilangan nyawa yang terjadi kepada sepasang suami istri Yang bernama Billy Payne dan istrinya Billie Jean Hayward Mereka harus tewas karena hal yang sangat sepele Insiden ini diawali saat Jean Hayward memutuskan pertemanan atau unfriend Seorang kenalannya Janelle Potter di media sosial Facebook Keputusan Jane ini didasari karena mereka berdua sebelumnya bertengkar Tersinggung di unfriend, Janelle kemudian mengadukan hal tersebut kepada ayahnya Marvin Potter Karena emosi hari itu juga Marvin, Janelle dan seorang temannya Jamie Kurt mendatangi rumah Jane Hayward Yang kebetulan sedang bersama suaminya Perselisihan pun terjadi Sang ayah bersama temannya kemudian menyerang suami istri tersebut Kedua korban ditemukan polisi setempat tewas dalam kondisi mengenaskan Dimana terdapat beberapa lubang di kepala Tak hanya itu, tubuh Jane yang tewas ternyata masih memeluk bayinya yang berusia 8 bulan Beruntung si bayi tidak ikut menjadi korban Nyawa seorang gadis berama Annie Kim Pam harus melayang sia-sia karena hal sepele Gadis berusia 23 tahun ini dibunuh hanya karena tak sengaja menghalangi dua orang wanita Yang hendak berfoto di kawasan Santa Ana, California, Amerika Serikat Pelaku Candice Mary Brito dan Vanessa Tapia Zavala Saat kejadian mungkin sedang dalam pengaruh minuman beralkohol Sehingga dengan mudah terpancing emosinya Mereka marah dan menyerang dengan membabi buta Akibat serangan tersebut, Kim Pam terluka parah di kepala Dan sempat koma selama beberapa hari Tragis, nyawanya tak tertolong Setelah ditangkap dan diadili, kedua wanita itu kemudian dihukum penjara 11 tahun Berikutnya ada kasus pembunuhan di sebuah restoran di kawasan Baltimore, Maryland, Amerika Serikat Insiden memilukan ini diakibatkan emosi karena berebut tempat parkir Antara pemuda berusia 25 tahun bernama Sean James Dan seorang polisi yang sedang tidak bertugas, Brian Stevenson Kejadian ini bermula saat si polisi sedang pergi bersama sang istri dan tiga orang anak Untuk acara makan malam di hari ulang tahunnya Saat akan parkir, seorang pengendara mobil lainnya ternyata mengincar tempat parkir yang sama Perselisihan pun tak terhindarkan James yang emosi melayangkan sebuah beton ke kepala polisi tersebut Korban yang terluka kemudian dilarikan ke rumah sakit Namun naas, nyawa Stevenson tidak bisa diselamatkan Pelaku kemudian ditangkap dan langsung masuk penjara Pria paruh baya bernama Michael Dunn Akhirnya dinyatakan bersalah atas penembakan terhadap remaja kulit hitam Saat ditangkap, Dunn yang merupakan seorang software engineer Beralasan sedang membela dirinya dari ancaman empat remaja bersenjata Dia menembak mobil yang membawa remaja tersebut di parkiran SPBU Florida Yang menewaskan Jordan Davis Namun setelah penyidikan dan persidangan Dan ternyata menembak remaja itu karena emosi Setelah para remaja tersebut menyalakan musik rap dengan sangat keras Pengakuan sedang membela diri pun tak terbukti Karena tak ditemukan adanya senjata api yang dibawa Davis dan kawan-kawannya di TKP Atas pembunuhan pemuda 17 tahun tersebut dan dijerat hukuman sumur hidup tanpa bebas bersyarat Tragedi nyawa melayang juga terjadi ketika Chad Olsen dan istrinya Sedang menonton bioskop di kawasan Tampa, Florida, Amerika Serikat Saat film diputar, Chad ternyata selalu SMS-an dengan pengasuh yang sedang menjaga anaknya di rumah Penonton lainnya bernama Curtis Revis ternyata merasa sangat terganggu Dengan bunyi SMS dari handphone Chad Olsen Ia pun menegurnya Rupanya Chad tak terima ditegur Pertengkaran keduanya pun terjadi Tragis hanya karena emosi memuncak Rich yang juga mantan seorang polisi mengeluarkan pistol dan langsung menembak Chad Olsen Akibatnya Chad langsung tewas sementara istrinya tertembak di bagian tangannya Pasca penembakan tersebut Revis kemudian menyesal dan berkata Bahwa ia tak mempercayai apa yang sudah ia lakukan terhadap Chad Olsen Dua pria dewasa yang sudah bersahabat dari kecil David Scott dan Roger Wilkes bertengkar hebat hanya gara-gara hal yang sangat sepele Kejadian ini bermula saat Roger mengunjungi rumah David dengan membawa sebungkus cemilan David yang melihat cemilan itu meminta kepada Roger untuk mencobanya Awalnya Roger tak keberatan memberikan kepada David Namun ketika David meminta lagi, Roger menolaknya dan marah kepada David David yang tersinggung dan emosi pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau Tanpa banyak bertanya lagi, ia langsung menikam Roger berkali-kali Akibatnya Roger yang banyak kehilangan darah kemudian tewas di tempat Selanjutnya adalah insiden yang terjadi di Onondaga, New York, Amerika Serikat Awal 2016 lalu, seorang ayah berusia 25 tahun, tega membunuh putrinya sendiri yang masih balita Pria bernama lengkap Ryan Lawrence ini membunuh Maddox dengan cara memukulnya dengan tongkat baseball Lebih kejam, sang ayah bahkan tega membakar anaknya sendiri yang masih berumur 21 bulan Lalu membuang jasadnya ke sebuah lubang di dekat rumahnya Alasan Ryan membunuh anak tak berdosa ini adalah emosi dengan sang istri Karena istrinya tersebut sangat memperhatikan Maddox yang mengidap sakit kanker mata Dan tak lagi memperhatikan suaminya sendiri Pembunuhan ini terjadi saat ibunda Maddox, Morgan Lawrence, tengah bekerja Setibanya di rumah, dia tidak menemukan anaknya Kemudian Lawrence melaporkan ke polisi karena menemukan bukti adanya kekerasan yang terjadi di rumah tersebut Kini Ryan harus menjalani hukuman penjara selama 25 tahun Dan pemirsa itulah tujuh nyawa yang melayang sia-sia karena emosi Berbagai peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua Betapa pentingnya mengendalikan emosi Karena membunuh satu manusia sama saja dengan membunuh seluruh rasa kemanusiaan Tim On The Spot Journey bertemu dengan orang suku Bajo di Pulau Papan Yang memiliki kemampuan menyelam tanpa alat bantu pernafasan Ia juga pandai menangkap ikan hanya dengan menggunakan alat panah yang dibuatnya sendiri Kira-kira berapa lama ia bisa tahan di bawah laut? Jangan kemana-mana, tetap di On The Spot Jangan kemana-mana, tetap di torment nya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.